Intro Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung kembali melanjutkan roadshow-nya Kepate Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam kunjungan tersebut, Romoan Apriliati disambut para pengurus DPD-PD Perjuangan Provinsi Lampung seperti Sutono, Bendahara Kostiana, Budi Jondrawati, Siska, Dewi Nadi dan para pengurus lainnya Ketua KPPI Lampung Apriliati mengatakan hadirnya KPPI di kantor PD Perjuangan Lampung dalam rangka menjalankan program roadshow ke partai-partai politik yang ada di Provinsi Lampung Menurutnya, kegiatan ini dalam rangka bersilaturahmi sekaligus mendorong partai politik untuk terus meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di kancah legislatif Anggota Komisi 5 DPD Provinsi Lampung juga mengatakan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial ada beberapa hal kenapa KPPI ini roadshow di beberapa partai politik kegiatan roadshow ini dilakukan oleh seluruh DPD KPPI seluruh Indonesia seluruh Indonesia sama kegiatannya termasuk DPP pun demikian dalam rangka menjalisasikan hasil rekomenas KPPI 26 September yang lalu 2020 dimana hasil rekomendasi rekomenas tersebut diantaranya kesepakatan bersama Kepadaan Perumahan dan Penyelungan Anak kemudian KPPI dan Kementerian Dalam Negeri juga bahwa komitmen negara, komitmen daripada semua pihak untuk mendorong keterwakilan meningkatnya keterwakilan perempuan di Parlemen di Pilek 2024 yang akan datang sangat diharapkan untuk pencapaian minimal 30% karena sampai hari ini kita belum tapi kita sudah mulai mengejar target 30% di samping itu kami juga partai-partai yang ada perwakilan yang praksi-praksi di Provinsi Lampung Kabupaten Kota agar menggiatkan kembali tahun besok tahun politik karena pandang berjalan mari pendidikan politik alokasi penganggaran dorongan terhadap perempuan-perempuan supaya jika dipanggungan lagi bisa beri kontribusi yang besar dalam hal pemberdayaan program pemberdayaan yang berapiliasi gender atau responsif gender Sementara itu Wakil Ketua PDI Perjuangan Provinsi Lampung Sutono menyambut baik kehadiran KPPI di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Sutono juga mendukung program KPPI yang mendorong Parpol untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Lagis Latif saya yang tolong jadi keseluruhan menerima tujuan dari KPPI ataupun perempuan partemen Indonesia kalau itu ya murid Indonesia jadi kali ini baik karena sesungguhnya ini mendorong juga untuk kita semua kita harus aware perempuan itu harus diberikan setara dan keadilannya yang kedua Indek Pemberdayaan Gender Indek Pembangunan Gender itu bagaimana pengetahuan perempuan bagaimana kesehatan perempuan bagaimana kemampuan ekonomi perempuan harus sama dengan laki-laki kalau Indek Pembangunan Gendernya tinggi berarti setara betul Lampung baru sudah besar yang kedua Indek Pemberdayaan Gender Indek Pemberdayaan Gender itu untuk melihat apakah perempuan Lampung ini sudah punya peran di bidang ekonomi apakah perempuan Lampung sudah punya peran di bidang politik Lampung masih ada istilahnya sedang kalau skor kita 80 itu bagus ya termasuk Indek Demokrasi ini terkait juga perempuan nah rojo dari KPP ini untuk mendorong partai-partai memberikan peran yang adil pada perempuan di bidang legislasi atau politik tapi sesungguhnya juga bukan hanya politik di bidang jabatan-jabatan profesional nah PD Bersuangan bukan bahasa-bahasa lagi terkait dengan peran perempuan di bidang politik sudah nyata dibuktikan bahwa talon yang sejadi di DPR Provinsi awalnya itu 42 persen 9 orang dari dari 9 orang dari 8 ke-19 jadi anggota DPR perempuan dari PDJ Bersuangan sudah nyata artinya sudah di atas 30 persen yang disyaratkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati